Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Sarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriyana Ayu kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar yang setiap harinya hadir pukul 5 bersama kawan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Semoga Anda pun dalam keadaan sehat kawan ya, di tengah cuaca ekstrim yang seperti ini harapannya juga terjaga kondisi kesehatan Anda. Atau mungkin Anda yang juga sedang berjuang untuk kembali pulih, dimudahkan ya dengan samar-samar mendengarkan Dialog Fajar. Semoga bermanfaat juga untuk kita semua. Nah, pagi hari ini bersama Ustadz Ali Mu'afa. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi Ustadz. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Asya Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amal jariah kita semua ya Ustadz ya. Insya Allah. Yang membawakan, yang menceritakan, yang mendengarkan begitu ya Ustadz. Betul ya. Karena dalam Islam itu rasanya kok sangat mudah sekali kalau kita pengen mendapatkan pahala begitu ya Ustadz ya. Apalagi kalau berbicara soal amal begitu. Selama ini kita mengenalnya amal ya tidak jauh-jauh dari berupa harta begitu Ustadz. Harta, uang. Iya betul. Barang begitu ya Ustadz ya. Kira-kira apa lagi ya Ustadz ya? Amal jariah. Ini saya mendapatkan saudaraan kreatifitas dan inspirasi. Masya Allah. Ini ya seperti apa Ustadz Ali? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kawan kita menyebut asma Allah lagi dengan wajah bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Detik ini kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Meski hanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa'alihi wa sahbihi ajma'in. Dan detik ini juga kita membaca sholawat Nabi yang barusan itu. Semoga kita mendapat syafaatnya. Seperti yang dijanjikan oleh beliau nanti di akhiratnya. Amin, 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 ya Allahumma alamin. Iya Mbak Ayu, memang pikiran kita semua kawan. Amal jariah atau pakai jariah atau tidak jariah. Amal itu ya konotasi kita itu pasti berupa harta benda. Ya oke lah ya, tapi tak satu-satunya karena ada satu hal mungkin diantaranya yang tak tersadarkan oleh kita semuanya. Yaitu amal jariah berupa kreativitas, berupa inspirasi. Insya Allah. Ini penting ya. Jadi Allah Ta'ala itu menyebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran Al-Karim. Di antaranya misalnya kita lihat dalam surah An-Nahl, ayat 97. Nanti kawan boleh diintip ya. Iya, saya juga ngintip ini Ustaz. Iya, atau dilihat beneran enggak diintip ya. Asya Allah. Al-Quran Al-Karim Al-Karim Al-Nahl 97 ya. Man amila solihan min dhakarin au untha Wahuwa mu'minum falanuhiyannahu hayatan tayyiba Walanajaziyannahum ajrohum biahsanimakanmu ya'malun Sodaqallahul Azim An-Nakhal 97 Man amila solihan Siapa saja Jadi man itu artinya siapa saja Yang berbuat beramal soleh Yaitu berbuat baik Di antara kriteria amal yang baik itu adalah yang memberikan manfaat pada orang lain Dan sebaiknya tidak merusak tatanan Susia tatanan Allah, tatanan Rasulullah Itu disebut amal yang baik, amal yang soleh Dan tentu niatnya betul Siapa yang beramal baik, laki atau perempuan Asal dia memang beriman pada Allah Ta'ala Kalimat falanuhiyannahu Kalimat falanuhiyannahu itu kalimat yang memiliki redaksi luar biasa Siapa yang beramal baik dan dia beriman Maka sungguh Maka sungguh-sungguh ada kalimat sungguh-sungguhnya Sungguh-sungguh Allah akan memberikan balasan Penghidupan yang hayatan ta'ibah Yaitu kehidupan penghidupan yang ta'ibah yang baik Ini kalau kita mengaji tafsir-tafsir Baik mufasir tingkat dunia Seperti Ibnu Abbas Yang zaman nabi, zaman sahabat Sampai pada yang mufasir-mufasir yang belakangan Termasuk mufasir-mufasir kita yang di Indonesia Telah membantu kita Sehingga kita menjadi semangat Hayatan ta'ibah itu tadi Kehidupan dan penghidupan yang baik Itu bahkan dijelaskan oleh mufasir itu Itu termasuk kehidupan di dunia Bayangkan juga kehidupan di akhirat Jadi barang siapa yang berbuat baik Laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar Asal memang dia beriman pada Allah Dia akan dibalas oleh Allah dengan kehidupan yang baik Ta'ibah baik itu maknanya sangat luas Dan diantaranya dimaknai oleh para mufasir kita Alitafsir kita adalah kehidupan yang baik itu Di dunia dan di akhirat Belum berhenti Allah membalasnya Dan Allah akan berikan imbalan balik Ajrohum pahala bagi orang yang berbuat Amal soleh tadi itu Biahsani Ini saperlatif Dungan yang paling baik Dari suatu imbalan Allah memberikan imbalan yang paling baik Yang terbaik Dari sebuah imbalan Dibanding biahsani Dibanding dengan perbuatan kita yang Ah kecil Atau besar Tapi tidak ada maknanya Maksudnya Allah akan memberikan imbalan Jauh lebih besar Jauh lebih banyak Jauh lebih baik Jauh lebih bermakna Di dunia dan di akhirat Kalau begini loh Mbak Ayu Ya apa ini Mbak Ayu Amal apa yang kita bisa lakukan Sehingga kita memperoleh Balasan Allah yang Tak masuk akal besarnya Untuk dunia dan akhirat Kira-kira Mbak Ayu mengatakan Amal berupa apa ini Masya Allah Kan gitu ya Nah ini Seperti Mbak Ayu bilang tadi kawan Biasanya manusia Menduga amal itu adalah Kalau kita cerita ayat tadi Maka pendengar itu mengatakan Wah Gak duit-duit aku naik segitu loh Iya kan Gak duit-duit naik segitu Nah jadi Tadi satu hal yang terkadang kita Tak tersadarkan bahwa Amal berupa inspirasi Kreativitas itu juga berupa Gampang menjadi amal jariah bagi kita Selama ini amal jariah itu kan uang Kita berikan ya Misalnya ada Seperti Yatim Piatu Saya punya Yatim Piatu Mbak Mbak Ayu Lalu orang Ustadz saya titip ini Cuma sedikit kok Untuk SPP-nya anak-anak itu Masya Allah Itu dia Anak-anak itu kita sekolahkan Sampai ada yang jadi dosen ya Anak Yatim Piatu saya itu ada yang jadi dosen Iya Lalu saya Bersyukur ya Allah Terima kasih Terima Dia jadi dosen itu dulu disekolahkan Oleh orang-orang donatur-donatur itu loh Ya sekarang jadi donatur Sekarang jadi dosen Dia ngasih ilmu kepada mahasiswanya Amal jariah Bagi orang yang dulu jadi donatur Nah selama ini kita bicara itu Padahal inspirasi juga bisa menjadi amal jariah Suatu contoh Mbak Ayu Rame-rame-rame nya orang gerak jalan Menyebut 17 Agustusan Rame-rame nya orang memanjat Apa itu Ada pohon yang licin Mbak Pinang gitu ya Panjat pinang gitu ya Ya hadiahnya macam-macam ya Ada yang hadiahnya becak yang baru loh Masangnya gimana ya Ustadz ya Ya Allah karim ya Yes itu oke lah ya Dalam rangka 17 Agustus Tapi yang ada sekelompok anak-anak remaja Termasuk ya Ayo kita bikin yang beda Mas Apa Ustadz Ya yang tidak biasa lah gitu ya Kita kumpulkan hadiah Masing-masing kita panitia ini kan Panitianya ada 50 orang Mbak Santri kita ini 50 orang Hadianya kita urunan 10 ribuan Kalau kemahalan ya 5 ribuan Bahkan kalau kemahalan seribu saja Enggak apa-apa Untuk apa Untuk kita berikan kepada yatim biatu Dan akadnya adalah untuk SPP nya Atau untuk alat-alat belajarnya di sekolah Amerika Nah dan kita berjanji Ini kita lakukan setiap 17 Agustus Akhirnya sudah menjadi kebiasaan Bahwa 17 Agustus itu Disamping acara yang lain-lain Kita mengumpulkan uang Diperuntukkan kepada Dua Fak Bahkan yatim biatu Pertanyaan kita Inspirasi tadi itu Membuat orang bahagia Membuat anak bahagia Ketika dia sedang susah Rutin setiap tahun Siapa yang punya Inspirasi seperti itu Nah dialah Inspiratornya itu loh Kak Orun Blas padahal Itu dia dapat Amal jariah karena Ini dilakukan setiap tahun Oleh anak-anak muda tadi itu Nah anehnya anak-anak muda Ini kok bangga sekali gitu loh ya Suatu saat Suatu saat dia menambah Rupiahnya tadi Bahkan dia tidak hanya Komunitasnya 50 orang Dia melibarkan sayap Kepada kawan-kawan yang lain Bahkan Bapak Ibunya Dilibatkan Urunnya Urun bu Ini inspirasi Kita teruskan Supaya kita Kita mendapat Pahalanya Amal jariah Itu contoh kecil kawan Kita berikan Spirit Inspirasi Gagasan Di tengah-tengah masyarakat Hal-hal yang baik Mudah-mudahan hal itu Diterapkan oleh masyarakat Maka anda kawan Mendapat pahala Namanya Pahala Amal jariah Mudah-mudahan Allah Memudahkan hati kita Bergerak ke arah itu Insya Allah Amin 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 Apapun yang kita lakukan Setidaknya bisa Menginspirasi Dan nanti Inspirasi itu Bisa manfaat Insya Allah Jadi amal jariah Amin Amin Demikian Dialog Fajar Pagi hari ini Saya Fitriana Ayu Dan juga Ustaz Ali Muafa Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Program Dialog Fajar Yang baru anda simak Kerjasama Suara Surabaya Dan Pesantren Al-Quran Nurul Fala Surabaya Lembaga dakwah yang amanah Profesional Dan berbasis Al-Quran Pesantren Nurul Fala Mencetak guru-guru Al-Quran Dengan metode Tilawati dan Tafids Al-Quran Informasi dan pemberian donasi Hubungi 031-828-1278 Atau nurulfalah.org Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton